Hai Sobat semua, selamat datang di channel Fatan Oficial, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru artis papan atas. Berita pertama, Sinetron melejit, Amanda Manopo, Andin kini curigai ada yang ingin menjatuhkan Ikatan Cinta, Sirik. Setelah viral kerumuman di lokasi syuting Ikatan Cinta, Arya Saloka pemeran Aldebaran dan Amanda Manopo pemeran Andin sempat mengimbau agar penggemar tidak mendatangi lokasi syuting Ikatan Cinta. Beberapa waktu lalu terjadi kerumunan di lokasi syuting Ikatan Cinta di kawasan Megamendung, Bogor. Penggemar Ikatan Cinta yang penasaran mendatangi lokasi syuting untuk bertemu dan menonton proses syuting. Akibatnya, pihak Ikatan Cinta harus membayar benda sebesar Rp 20 juta. Terkait kerumunan dan pihak Ikatan Cinta yang dituduh tidak menerapkan protokol kesehatan, Amanda Manopo buka suara. Amanda Manopo mengatakan pihak Ikatan Cinta selalu menaati protokol kesehatan. Setiap seminggu sekali, semua pihak yang terlibat dalam proses syuting Ikatan Cinta menjalani swab test. Namun, Amanda Manopo tidak menjelaskan jenis swab test COVI-D19 apa yang menjalani. Sebenarnya sekarang ini kan lagi ramai PSBB terus sempat ramai di akun gosip sampai berita tentang protokol kesehatan. Sebenarnya kita ini, semuanya dari flu, ekstra, pemain, sopir, siapapun itu sampai pihak hotel dilakukan swab test. Dan satu minggu sekali didatangin dokter dan vitamin. Nggak cuma pemain tapi ke security sampai pihak hotel yang bersangkutan dengan proses syuting, kata Amanda Manopo dalam live Instagram. Pelanggaran protokol kesehatan itu bukan berasal dari pihak Ikatan Cinta. Pemeran Andin dalam Ikatan Cinta itu mengatakan penggemar yang datang dengan niat baik namun situasinya sedang tidak memungkinkan. Sebenarnya yang sampai ramai itu bukan dari pihak MNC atau stasiun TV karena kita selalu pakai masker. Kesalahannya itu terjadi pada penonton atau fans yang datang tanpa permintaan dan persetujuan kita. Niatannya baik memang ingin bertemu tapi saat COVI-D19. Kita tidak mau kasus COVI-D19 bertambah dan penyebarannya makin luas, ujarnya. Selama proses syuting, Amanda Manopo mengatakan para pemeran dan flu selalu menjaga imun agar tetap sehat. Mereka diberi vitamin untuk diminum. Kita ini selalu jaga imun tubuh, minum obat ini itu dan nanti terbantu dengan vaksin. Amanda tidak memungkiri bahwa ada pihak yang sirik dan ingin menjatuhkan Ikatan Cinta. Namanya ketika sinetron Ikatan Cinta ini kan banyak yang suka banyak yang nonton banyak dukung. Gimanapun caranya ada saja orang yang sirik, ada orang yang nggak suka, ucapnya. Salah satu cara yang memungkinkan untuk menjatuhkan Ikatan Cinta adalah menghembuskan kabar pelanggaran protokol kesehatan. Pasti ada saja caranya menjatuhkannya lewat berbagai cara. Mungkin lewat dari pemain gosip-gosip atau jalan cerita yang menjatuhkan. Paling menjatuhkannya itu dengan memberhentikan syuting lewat COVI-D19. Dari PSBB dengan AA yang terjadi. Kini kita setengah sembilan sudah bubar. Syuting mulai jam setengah tujuh. Pihak produksi Ikatan Cinta mendapatkan sanksi dendara Rp 20 juta dari Satuan Tugas, Satgas Penanganan COVI-D19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sanksi tersebut diberikan karena pihak produksi film telah melanggar protokol kesehatan, prokes, COVI-D19 saat syuting berlangsung. Ada pun lokasi syuting berada di area Hotel Kampung Pasir Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Di peraturan bupati itu denda prokes Rp 50 ribu sampai Rp 50 juta. Tetapi kita kembalikan kepada yang bersangkutan kemampuannya bisanya berapa. Kalau kita saklek bisa saja, Rp 50 juta. Tapi berdasarkan hasil negosiasi kemarin, kesanggupan dari mereka hanya Rp 20 juta saja. Kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Februari 2021. Iman menyebut bahwa sanksi itu diberlakukan karena pihak produksi film membuat kegiatan syuting yang menimbulkan kerumunan orang. Pihak kepolisian dan Satpol PP sebenarnya sudah melakukan penegakkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada tempat syuting sinetron Ikatan Cinta. Namun pihak produksi film membuat kegiatan masyarakat PPKM pada tempat syuting sinetron Ikatan Cinta.